Untuk kesekian kalinya, satwa koleksi kebun binatang Surabaya Jawa Timur kembali berkurang. Kali ini anak Anoa jantan yang baru dilahirkan 21 hari yang lalu ditemukan mati di kandang. Diduga kematian anak Anoa ini disebabkan oleh kurangnya perawatan ketika kondisi cuaca memasuki musim penghujan. Di kandang peraga kebun binatang Surabaya inilah anakan Anoa usia 21 hari Rabu kemarin ditemukan mati oleh petugas kebun binatang. Anoa mati diduga karena kurangnya perawatan ketika kondisi cuaca memasuki musim penghujan. Anoa selanjutnya diotopsi di ruang karantina sehingga diketahui pasti penyebab kematiannya. Dokter hewan kebun binatang Surabaya mengakui kondisi cuaca menjadi salah satu penyebab kematian satwa asal solusi ini. Matinya anakan Anoa semakin menambah panjang daftar satwa koleksi kebun binatang Surabaya yang mati. Kondisi ini terjadi di tengah konflik manajemen yang tidak kunjung beres hingga kini. Rahmat Tidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.